Hai jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana di video ini aku akan membahas tentang mengapa aku selalu mendapatkan yang tidak setia Sebenarnya video ini buat teman aku, tapi juga bisa buat kamu yang mempunyai nasib sama seperti temanku ini Jadi aku punya seorang teman laki-laki, temanku ini dulu pernah menikah tapi ditinggal pergi sama istrinya dan diceraikan Lalu dia mengenal wanita dan berpacaran, tapi selalu berakhir dibohongi, dimanfaatkan dan ditinggal nikah dengan laki-laki lain Dan peristiwa ini dia alami berulang-ulang kali Padahal dia adalah seorang laki-laki yang setia, yang penyayang, yang sabar, dan laki-laki yang sangat baik Tapi kenapa dia selalu mengalami nasib buruk perjalanan percintaannya Lalu apa yang harus dia lakukan Nah sebelum aku lanjutkan pembahasannya Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari Kalau sudah, aku lanjutkan Mengapa dia menalami nasib buruk percintaannya? Mengapa selalu mendapatkan yang tidak setia? Yang pertama adalah karena dia suka bohong yang kecil-kecil Ya meskipun dia tidak pernah berbohong yang besar Seperti menipu uang orang Atau berbohong untuk selingkuh dan lain-lain sebagainya Tapi tetap aja itu namanya berbohong Meskipun berbohongnya kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari Tetap aja akan berdampak buruk, berdampak negatif pada kehidupan Yang aku maksud berbohong kecil-kecil itu ya contoh Dipercaya untuk mengerjakan suatu pekerjaan Ketika ditanya apakah sudah dikerjakan atau belum Dia jawabnya sudah dikerjakan Karena takut dimarahi makanya dia berbohong Padahal akibat dari berbohongnya itu Membuat pekerjaannya itu semakin berantakan Dan orang yang dia bohongi itu semakin marah hatinya Cuma orang yang dibohongi itu sudah tidak bisa marah lagi Karena sudah kadaluarsa Dan karena inilah salah satu penyebab Kenapa istrinya memilih untuk pergi meninggalkan dia Dan masih banyak lagi contoh lainnya Kebohongan-kebohongan kecil yang dia lakukan Kamu harus ingat Kebohongan hanya akan menyelamatkan kamu sementara Dan menghancurkan kehidupan kamu selamanya Dan inilah akibat-akibatnya Kalau kamu melakukan kebohongan Meskipun itu kebohongan kecil-kecil Akibat yang pertama adalah Kamu akan menarik orang-orang yang suka bohong Atau pembohong Dalam hubungan asmara atau percintaan Erat sekali hubungannya antara pembohong Maksudnya kebohongan dan perselingkuhan Jadi aslinya kamu menarik orang-orang yang pembohong Bukan orang yang tidak setia Akibat yang kedua adalah Pada akhirnya kebohongan akan ketahuan juga Dan di saat kebohongan kamu sudah ketahuan Ini akan membuat orang-orang di sekitar kamu Termasuk wanita-wanita yang kamu cintai Menjadi tidak suka sama kamu Karena biasanya seorang wanita itu sangat berhati-hati Dalam memilih pasangan Begitu dia tahu kamu berbohong Meskipun itu kebohongan kecil Ini akan membuat dia takut untuk melanjutkan hubungannya dengan kamu Ketiga adalah kebohongan akan menghancurkan hidupmu Kalau kamu punya masalah Terus kamu menyelesaikan masalah itu dengan kebohongan Itu sama dengan kamu lari dari masalah Dan akan membuat masalah kamu semakin besar dan semakin menumpuk-numpuk Ketika kamu punya pekerjaan Lalu kamu selesaikan pekerjaan kamu itu dengan berbohong Maka ini akan membuat pekerjaanmu semakin berantakan Dan tidak ada hasilannya Yang membuat perekonomian kamu selalu buruk Dan tidak ada baiknya Karena tidak ada hasilannya Maka dari itu Kamu harus bisa berani dan jujur dalam menghadapi masalah Dan lakukan pekerjaan kamu dengan baik dan benar Untuk hasil yang lebih baik Selanjutnya Mengapa selalu mendapatkan yang tidak setia Yang kedua adalah Masih ada mantan pada dirimu Aku tidak tahu ya Apakah kamu masih mencintai dan menyayangi mantanmu Sehingga kamu masih berharap padanya Atau kamu ada trauma Ada sakit hati Atau kamu masih memendam kemarahan Memendam dendam pada mantan Pokoknya energi mantan masih melekat pada diri kamu Ini akan membuat kamu selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan mantan Entah itu sifat-sifatnya mantan Entah itu perselingkuhannya Entah itu perpisahannya Jadi selama di hati dan pikiran kamu masih ada mantan Maka kamu akan terus saja mengalami dibohongi Diberselingkuhi Ditinggalkan Dan ini akan terus menerus kamu alami Sama halnya ketika kamu naik sepeda motor Akan pergi ke suatu tempat Di perjalanan ada pengendara lain Yang ugal-ugalan hampir menyerempet kamu Dan kamu marah-marah Kamu maki-maki dia Yang meskipun dianya sudah pergi Ini akan membuat kamu di sepanjang perjalanan Bertemu kembali dengan orang-orang yang ugal-ugalan Seperti yang tadi Sampai kamu tiba di perjalanan Maka dari itu ketika kamu mengalami hal-hal negatif pada diri kamu Segera lepaskan, dimaafkan Dan dilupakan Begitu juga dalam hal percintaan Maka segera maafkan Ikhlaskan dan lepaskan si mantan Agar kehidupan percintaan kamu Tidak terus menerus terjadi hal yang sama Yang ketiga adalah Dia itu terlalu bucin Atau menjadi buddha kita Ketika dia mengenal seorang wanita Dia akan berteku lutut pada wanita tersebut Dia akan menuruti segala apapun yang wanita itu katakan Apapun yang wanita itu minta Sampai akhirnya dia terpuruk sendiri Bucin hanya akan membuat kamu jatuh nilainya Dan hanya membuat kamu dimanfaatkan Dibohongi Diselingkui dan ditinggalkan Maka dari itu Daripada kamu bucin Lebih baik kamu mencintai diri kamu sendiri Gunakan segala sesuatu yang kamu punya Untuk merawat diri kamu sendiri Untuk menambah pengalaman Untuk belajar Belajar dan belajar Belajar ilmu pengetahuan Belajar bisnis Dan lain-lain sebagainya Kalau nilai dalam diri kamu sudah meningkat Atau sudah tinggi Maka kamu tidak usah mencari-cari Tidak usah mengejar-ngejar Para wanita Para wanita itulah yang nantinya Akan mengejar-ngejar kamu Nah itu tadi adalah Tiga penyebab Kenapa Selalu mendapatkan Yang tidak setia Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih